Halo assalamualaikum gimana nih puasa ramadhan kali ini masih semangat kan ya Nah aku mau berbagi nih untuk menyimpan barang ini yang part 2 nya ya Di video sebelumnya aku ngebahas tempat penyimpanan untuk makanan dan juga bumbu-bumbu Kali ini aku mau ngebahas tempat penyimpanan seperti sabun mandi, sabun cuci piri, sabun cuci baju dan sebagainya Kalau ada tempat penyimpanan khusus kayak kitchen set gampang lah ya naronya Ataupun space rumah kalian lebar dan luas itu taruh dimana aja bisa oke Tapi gimana nih kalau rumahnya kecil tuh kayak gini nih belanjaannya Oke habis gini aku mau langsung kasih tau kalian Aku taruhnya dimana siapa tau ini bisa menjadikan reference untuk kalian Dan juga ingat untuk klik tombol subscribe dan juga klik loncengnya Biar kalian dapet notifikasi video terbaru dari aku oke Dilihat ya sampai habis Happy watching Mari kita lihat isi kantong Doremo Nah ini kantongnya nih kayak ada rodanya gitu Sebenernya jarang juga sih aku pake kadang kelupaan gitu pake ya Jadi ini ada pasta gigi, ada berbagai macam sabun Tuh ada pembersih dapur juga Ini andalan aku banget tuh yang orang itu pembersih dapurnya Ada sabun cuci baju Ini yang isi ulang aku belinya Tuh ada sunlight juga Terus ada sabun anak kecil Masih banyak banget sih Ada lagi ini untuk pembersih lantai Tuh pakenya wipol Kadang juga pake SOS Apalagi ya isinya ya Oh ini ada sabun lagi Sabun mandi Banyak-banyakin sabun mandi ya Karena juga hand wash agak jarang Jadi pakenya yang cuci tangannya pake sabun mandi Ini dia pertanyaan yang pernah aku share di IGS Tuh taruh dimana ini Tuh aku juga gak punya guys Jadi aku mau bagi-bagi inspirasi Bagi-bagi resep Resep buat naruh barang ini dimana Nah ini aku ada Tuh bekasnya popcorn Udah frozen Ini tempatnya juga agak sedikit Peot-peot ya Tapi ini berguna banget Tuh aku mau coba memasukkan Barang-barang ini kesini Kira-kira cukup gak sih Ini taruh disini Mustahil cukup nih kayaknya Coba cukup apa gak kira-kira Coba ya Tuh aku coba masuk-masuk-masukin Coba lagi-coba lagi Eh lumayan Sudah masuk tuh Dua, tiga, empat Aku masukkan lagi Lima Jadi kayaknya nih Sistemnya selang-selang gitu deh Yang bagian kepala sama kaki Kepala, kaki, kepala, kaki Coba Bisa gak nih Kalau kayak gini nih Nah ini Masuk gak nih nih Si gendut ini Sebelah anak-anak kecil nih Eh Muat ya kayaknya deh Coba cari-cari space lagi Oke Biar pake mati space Dibuka dulu Tempatnya Nah isinya bisa dimasukkan Yeay Masuk lagi Sudah Ada berapa ini Tuh Dua Tiga, empat, lima, enam, tujua Sekian lah pokoknya lah Nah lumayan ya Tuh udah bisa masuk Nah ini ternyata tempat popcorn bisa berguna Selanjutnya ada kayak paper bag gitu ya Ini paper bag sebelumnya isinya ini Jadi aku tambahkan disini Paper bag apa aja boleh Jadi ini bisa berguna banget Tuh Muat nih sunlightnya disini Aku nempatinnya disini Di sebelah kiri tuh Nah ini yang kayak kontainer Ini gak khusus semua buat barang-barang yang tadi kayak gue beli Jadi cuman aku nyeselkan apa sih disisipkan dikit gitu ya Nah di space ini Nah aku masukkan Ini ada barang-barang lainnya ya Kayak kabel Apa kabel roll Terus Macem-macem Jadi aku menyisipkan aja sih ini Karena emang gak ada tempat sih sebenernya Tuh kan Jadi bisa masuk dia Kesini Biar bisa muat masuk sih Intinya memang harus rapih ya Natanya Nah ini aku masukkan lagi Ada bepsoden Ada sabun muka juga Karena gak ada tempat ya Aku taruh disini aja Tuh Alhamdulillah Bisa keliatan kan Kita intik dulu yuk Di atasnya ada apa ya Harap maklum nih Karena hundainya juga kecil Jadi isi kabinetnya ya Seperti ini Nah ini buat tempat tas juga Ini Tuh Ini tas yang agak biasa ya Jadi aman Kalau taruh disini Tapi bagi yang tas kulit Ataupun yang kayak semi-semi kulit gitu Aku sih saran Jangan ditaruh di tempat Yang tertutup dan nebak Seperti ini Takutnya di kulitnya Malah jadi rusak Ada lagi Ini buat tempat topi-topinya suami Tuh Aku taruh rapih disini Habis dipake Di angin-anginkan Kalau di angin-anginkan Dua harian lah Baru dimasukin lagi kesini Lumayan banget kan Ada kabinet kayak gini Jadi bisa buat Nempatin macem-macem barang Nah ini ada lagi tuh Bekas box Tas Ini lumayan bekas box tas Ini bisa buat Nyimpen barang lagi Ini bukan yang asli ya Bukan yang original Ini kayak tempat tas yang mirror gitu Yang memang KW Tapi kualitas kulitnya yang udah bagus Mungkin sekitar harganya Kurang lebih 2-3 jutaan Lumayan banget Box ini bisa buat Tempat Kerdusnya Handphone Ataupun Kerdus casing Dan juga sebagainya Jadi bisa dimanfaatkan banget ya Box ini Tasnya keluar Isinya kosong Bisa dimasukin Barang-barang lainnya Masih ada satu lagi nih Tempat buat aku Nyimpen Barang-barang yang seperti tadi Sabu cuci piring Pembersih lantai Dan semua kawan-kawan Jadi aku gak pake kontener Kayak gini ya Nah ini dia Aku taruhnya Di Kelanjang Tuh kan Keliatan kan Ada lagi tuh Ada sabun mandi Ada pembersih lantai Ada sikat gigi Nah kalian bisa tata disini Terus Bisa kalian lapisin dulu Sama Kresek Karena masih ada sisa space Di kelanjang ini Jadi bisa ditempatkan Untuk naruh barang-barang lainnya Ini aku taruh Bantal Bantal-bantal Kecil gini Mau naruh apapun itu Ya terserah kalian sih nantinya Kalau pake keranjang kayak gini nih Enak banget ditaruhnya Karena juga bentuk keranjangnya Sudah cantik Jadi mau ditempatkan dimana aja Itu bisa oke Jadi sekaligus untuk Dekorasi rumah Terima kasih banyak Sudah menonton Channel Youtube aku Ingat juga Untuk klik dulu Tombol subscribe Dan juga loncengnya Sampai ketemu ya Di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.